Terima kasih. Hai semua, halo apa kabar kalian semua, jumpa lagi dengan saya, Sandy KM. Hari ini kita di dapur lagi karena ya kita mau masak lagi, hari ini kita mau masak ikan cincaru steam. Mau tau bagaimana saya buat? Yuk ikut saya. Jadi teman-teman semua, hari ini kita mau steam ikan cincaru. Kalau di Malaysia namanya ikan cincaru ini. Di tempat kalian namanya apa? Tempat teman-teman namanya apa ini? Ikan apa ini? Ikan cincaru ini bagus dibakar, digoreng juga bisa. Dan di sini saya tidak buang dia punya sisi ya. Saya memang sengaja tak buang dia punya sisi. Karena nanti setelah kalau kita mau makan nanti baru kita buang dia punya sisi. Saya macam itu bikin. Ini teman-teman, cara saya steam ikan cincaru ini sangat simpel, sangat mudah dan senang. Oke, kita letak ini halia. Halia yang sudah dipotong macam ini. Kasih keci-keci, nipis-nipis. Kita letak halia di dalam supaya dia tidak bau hamis. Kemudian di bawahnya juga kita letak sedikit. Dan kita letak sedikit. Kemudian kita letak garam sedikit ya. Sedikit saja karena ini nanti ikannya ini sudah ada rasa. Ada rasa kayak asin sedikit. Sudah ada rasanya ini. Kemudian ini haliannya kita tabur lagi di atas. Di bawah sudah diletak. Di bawah di atas pun kita mau letak supaya dia jangan bau hamis. Jadi macam itu saja. Jadi sekarang kita mau steam ikan cincaru. Kita steam ikan cincaru. Kita masukkan dia ke sini. Di dalam sudah ada air ya. Tempat pengukusan sudah ada air. Kemudian kita mau kukus sekarang. Dikukus 10 sampai 15 menit saja. Atau sampai dia masak. Ya. Belum makan. Dua dulu. Tuhan Yesus terima kasih makan musuhnya bakal disuskan. Makan musuhnya menjadi kuat yang baru bagi Tuhan dan kami. Terima kasih Tuhan dan berbeda diakannya. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Yesusku dalam nama Yesus Kristus. Amen. Makan. Makan. Sambal. Sambal. Kemudian ikan cincaru. Makan. So teman-teman kita sudah selesai makan. Ikannya habis. Tinggal kepala. Dan sambalnya juga tinggal dikit. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini teman-teman suka. Semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa di lain waktu dan kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya di bawah. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di bawah.